Intro Halo, Sampai kemarau, Rahmatullahi Wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman, hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Penyebab cekcok Jumi Jola dan Serintaria Sebelum gugatan cerai terungkap berawal dari perhatian Sebelum gugat cerai Jumi Jola yang sedang merimpuk di penjara Serintaria Terlibat pertengkaran dengan suami apa penyebabnya Serintaria merasa kurang mendapat perhatian dari sang suami Yang juga mantan gubernur Jambi itu Begitulah kabar mengejutkan datang Jumi Jola saat dirinya masih di penjara Aktor dan politikus ini digugat cerai oleh istrinya Serintaria Kabar ini dibenarkan pihak pengadilan agama Jakarta Selatan Kepala Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan C.C. Rukmana Ibrahim mengatakan Bahwa Serintaria mengajukan gugatan cerai ke pengadilan pada 26 Maret 2020 Berkas perkara langsung diterima dan diberi nomor Dan sudah digelar sidang perdana pada 17 Juni 2020 Kata C.C. Rukmana Ibrahim ditemui di PA Jakarta Selatan di kawasan Pasar Minggu Jakarta Selatan pada Rabu C.C. menambahkan sidang selanjutnya beragendakan mediasi atau perdamaian antara Serin dan Jola Hanya saja pengadilan belum bisa memastikan kapan sidang mediasi itu digelar Karena belum berkoordinasi dengan hakim mediator Karena hakim mediatornya yang menentukan ucapnya hanya saja Ada kemungkinan mediasi atau perdamaian antara Serin dan suaminya digelar secara online Karena Jumi Jola berada di dalam penjara atau lembaga permasyarakatan Sukamiskin Bandung Jawa Barat C.C. Rukmana Ibrahim mengatakan bahwa mediasi bisa dilakukan secara langsung Jika Jumi Jola mengurusi berkas cerainya dengan mempercayakannya ke tim kuasa hukum Dengan memberikan surat kuasa istimewa Tak hanya satu sisi saja C.C. Rukmana Ibrahim juga menyebut Pihak penggugat yakni Serin Tarya juga harus memberikan surat kuasa istimewa ke tim kuasa hukumnya Lebih lanjut bicara yang dipimpin oleh mediator ujar C.C. Rukmana Ibrahim Akan tetapi C.C. menyebutkan bahwa Serin Tarya bisa ajukan harta gonogini dan hak asuh anak pada Jumi Jola Dalam perkara sidang lainnya Karena yang digugat perkaranya saat ini hanya ingin cerai saja Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Sampai jumpa Sampai jumpa